Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu kebutuhan dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kebutuhan manusia dari waktu ke waktu. Dalam video ini, kita akan membahas pengelompokan berbagai jenis kebutuhan manusia. Seperti kita sudah pelajari sebelumnya, kebutuhan manusia awalnya hanya sedikit, dan ketika kemampuan manusia berkembang dalam mengolah sumber daya alam yang ada, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin beraneka ragam. Pada zaman orang tua akademika masih kecil atau berusia muda, mungkin mereka kesulitan mencari barang atau jasa yang mereka butuhkan. Hal ini dimungkinkan karena teknologi pengolahan sumber daya alam belum optimal, sehingga tidak banyak alternatif barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. Namun di zaman sekarang, barang dan jasa beraneka ragam, dan saling melengkapi. Ketika akademika membutuhkan barang A atau jasa A, pastinya pada saat yang bersamaan, akademika akan membutuhkan yang lain. Dengan berjalannya waktu kehidupan, akademika nantinya akan mulai mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar yang harus akademika miliki. Mulai dari situlah, akhirnya kebutuhan-kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi beberapa kelompok oleh peneliti ekonomi. Pengelompokan ini merupakan alat analisis yang membantu para pelaku ekonomi dalam memahami dinamika ekonomi dan pengambilan keputusan alokasi sumber daya dalam lingkungan yang terbatas. Dengan pengelompokan ini, pemerintah jadi tahu barang atau jasa apa yang harus disediakan untuk warganya dan mana sumber daya alam yang harus dilindungi. Tak hanya itu, pengelompokan kebutuhan ini juga berguna untuk produsen dalam memproduksi barang atau jasa. Dan secara luas, pengelompokan ini berguna dalam analisis permintaan dan penawaran di pasar, baik secara nasional maupun internasional, di mana pengelompokan ini dapat memengaruhi harga dan permintaan terhadap suatu produk atau layanan. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi berbagai macam, diantaranya adalah kebutuhan manusia berdasarkan intensitas kegunaannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktu pemenuhannya, dan berdasarkan subjeknya. Pengelompokan ini adalah konsep dan prinsip ekonomi yang berlaku secara luas bagi manusia secara umum. Dan kita akan membahas masing-masing pengelompokan tersebut secara lebih dalam pada video-video berikutnya. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya, dan salam akademika. Sampai jumpa pada video pembelajaran.